Tanda Kebesaran Allah Tanda Kebesaran Allah Amin Allahumma Amin Terima kasih kepada semua yang hadir dan menunggu Kita sampai kepada 80 Ini belum dibahas kehadap tidur Muka surat 87 Dalam ini tentang tidur Dengan tujuan yang diletakkan oleh yang memberi tidur Yaitu Allah SWT Katanya Di antara tanda kebesaran Allah Tidurnya kamu Di waktu malam Dan juga di waktu siang Dan usaha kamu Di dalam mencari rezeki Diletakkan pada ayat ini Allah SWT Meletakkan tidur Sebagai tanda kebesaran Allah Berarti seseorang itu Ketika hendak tidur Tidak hanya melihat tidur ini Sekedar keperluan fizikal Karena semua orang pun tidur Termasuk binatang pun tidur Tumbuh-tumbuhan pun juga tidur Allah SWT Dan didapati dalam tidur ini Perbagai macam keajaiban Mimpi di antara ini Dan ada orang tidur sampai 300 tahun lebih Seperti sahabul kahfi Allah SWT Meletakkan tartib Dalam tidur Waktunya Allah SWT Beritahu Bila Apa tanda-tanda kebesaran Allah Pada tidur Ini kita nak membahaskan Tentang tidur Yang penting jangan tidur saja Dalam ayat yang saya baca tadi Di antara tanda kebesaran Allah Adalah tidur kamu di waktu malam Dan di waktu siang Allah menyebutkan Tidur sebagai tanda kebesaran Allah Lalu disebutkan waktunya Kenapa di waktu malam Kenapa di waktu siang Memberikan hak Ini salah satu Tanda kebesaran Allah Dan juga Hikmah Disebalik tidur Memberikan hak Kepada tubuh badan Yang segala Aktiviti yang kita lakukan Memerlukan kepada tubuh badan Tidak ada Apapun Ibadah Yang kita lakukan Tanpa Memerlukan kepada tubuh badan Apa saja aktiviti Yang akan kita lakukan Baik itu berupa ibadah Atau bukan ibadah Memerlukan kepada tubuh badan Tidur ini Adalah Wasilah Untuk menjadikan tubuh badan Segar di dalam membuat aktiviti Termasuk dalam aktiviti Ibadah Walihada ketika seseorang Di zaman Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Mengatakan Saya kalau malam Tak mau tidur Ingin ke yang mulai Yang satu lagi pula Saya hidup ini Tak mahu berkahwin Sebab tak mahu diganggu Untuk beribadah Yang satu lagi pula Mengatakan Saya akan berpuasa Dan saya tidak akan berbuka Yang satu Tak mahu Tidur malam Yang satu Tak mahu Kawin Yang satu pula Tak mahu Berbuka puasa Tiga orang ini Mengatakan demikian Setelah Mendengarkan Bagaimana Nabi itu Dalam ibadahnya Yang begitu tinggi Sehingga dia nak meniru Ibadah Nabi Dan tak mahu diganggu Dalam beribadah Maka ketika Nabi Mendengar yang demikian Dan ketiga-tiganya ini Terkait dengan tubuh badan Tidur terkait tubuh badan Puasa terkait dengan tubuh badan Perkahwinan pun juga Terkait dengan tubuh badan Kata baginda Rasulullah S.A.W Beliau bersabda Saya ini orang yang Lebih bertakwa Berbandingkan kamu Saya berkahwin Saya bangun malam Saya tidur Saya pun berpuasa Saya pun juga makan Dan berbuka Barang siapa yang berpaling Daripada sunnah saya Maka bukan bahagian Daripada golongan saya Demikian kata baginda Rasulullah S.A.W Ingin menyentuh tentang Ibadah yang terkait dengan tubuh badan Badan itu sendiri Kena diberikan haknya Pada makannya Jangan lupa Pada tidurnya Nabi bersabda Badan kamu itu punya hak kepada kamu Di antara hak tubuh badan Makan Dan juga termasuk Tidur Fahim Tom Gala satu hari Sayyidina Salman Al-Farisi Dengan Abu Dhar Abu Dhar ini dikenal Seorang yang ahli dalam ibadah Hubungan Salman dengan Abu Dhar Hari ini ikatan yang cukup rapat Best friend Satu hari ketika Salman berziarah Ke rumah Abu Dhar Didapati Abu Dhar sedang keluar Dan terjumpa dengan Atau yang ada dalam rumahnya adalah istrinya Lalu Salman bertanya kepada istri Abu Dhar Bagaimana kamu menilai kepada Abu Dhar Katanya Abu Dhar ini Orang yang Tak suka kepada dunia Di waktu siang Dan Tidak pernah tidur Di waktu malam Artinya Siang hari puasa Malam hari Qiyamul Lid Ya ini secara tidak langsung Istrinya ingin Menyentuh tentang Hak dirinya sebagai istri ini Tak dapat Atau Atau Tak terpenuhi secara Sempurna Cuma bahasanya itu sopan Dia tak jatuhkan Airmu ke suaminya Dia suka puasa dan suka Raqiyamul Lid Tidak ada kecenderungan kepada keduniaan Maksudnya itu dengan bahasa yang halus Orang akan faham Maka ketika Abu Dhar datang Salman Al-Farisi Berjumpa Abu Dhar pun seronok Gembira Dihidangkan makanan Walaupun ketika itu Abu Dhar sedang Berpuasa Kata Salman Aku tak nak makan Kalau kau tak makan Maka Abu Dhar Mengatakan Saya sedang berpuasa Kata Salman Kalau begitu Aku tak nak makan Sehingga kau tunggu Apa namanya Tiba waktu Berbuka puasa nanti Sementara Abu Dhar Merasa tidak Selesa Kalau tamunya Tidak makan Maka terpaksa Dia pun Membatalkan Puasanya Untuk Apa namanya Melayan kepada Tetamunya Makan Malam hari Kata Salman Al-Farisi Kamu tidur Dengan aku Di sini Sambil sembang Kata Salman Abu Dhar Mengatakan Kamu tidur Saya akan Ada hal lain Kata Salman Aku tak nak tidur Kalau kau tak tidur Sampai Abu Dhar pun Jaga hati Oke Sesaat dia nak bangkit Kata Salman Tidur balik Jangan bangun Jangan bangun Ini diperhatikan Sampai Malam itu Terus Sesa Satu Pertiga Dibangkitkan Jom Sama-sama kita bangun Qiyam Lail Lalu kata Salman Mengatakan Kepada Salman Mengatakan Kepada Abu Dhar Abu Dhar Keluarga kamu Ada hak Yang kau perlu Tunaikan Badan kamu Ada hak Yang kau perlu Tunaikan Tamu Kamu Ada hak Tamu Kamu Ada hak Anak Kamu Ada hak Istri Kamu Ada hak Tunaikan Masing-masing Haknya Fa A'ti Kulladhi Hakk'in Hakk'ah Masing-masing Tunaikan Haknya Tidak Tidak Ada Ibadah Menjejaskan Kepada Ibadah Yang Lain Ya Ini Seorang Sahabat Ketika Dinasihatkan Oleh Nabi Namanya Abdullah Bin Amr Atau Bin Umar Abdullah Bin Umar Saya ingat Ketika Dinasihatkan Oleh Nabi Supaya Tidak Terlalu Menggunakan Tubuh Badan Untuk Ibadah Lebih Daripada Kemampuannya Disebabkan Oleh Karena Ingin Menjaga Hak Tubuh Badan Supaya Tidak Kekuatan Tubuh Badan Kata Sahabat Mengatakan Aku Mampu Lebih Daripada Itu Untuk Beribadah Dia datang Kepada Nabi Ya Rasulullah Saya Ingin Berpuasa Kata Nabi Berpuasalah Tiga Hari Dalam Sebulan Katanya Dia Mengatakan Aku Mampu Lebih Daripada Itu Katanya Nabi Kalau Begitu Isnen Dan Hamis Katanya Dia Aku Mampu Lebih Daripada Itu Maka Nabi Bersabda Lebih Daripada Itu Katanya Aku Mampu Lebih Daripada Itu Namanya Puasa Puasa Wisal Ini Puasa Berterusan Itu Pernah Dilakukan Oleh Nabi Tapi Itu Adalah Satu Khususia Untuk Nabi S.A.W. Maka Sahabat Pun Puasa Macam Itu Sampai Kepada Satu Peringkat Usia Yang Badannya Lemah Dan Tidak Kuat Walaupun Umurnya Belum Sampai Kepada Umur Yang Dia Patutnya Lemah Pada Umur Itu Tua Awal Apa Namanya Tua Sebelum Waktu Karena Badannya Sudah Sudah Mulai Lemah Katanya Andai Aku Dengar Cakap Nabi Dulu Yang Beritahu Kepada Aku Supaya Apa Namanya Step By Step Sedikit Demi Sedikit Di Dalam Beribadah Izan Berbicara Tentang Apa Yang Saya Bahaskan Tadi Tentang Hak Tubuh Badan Salah Satunya Adalah Melalui Tidur Dan Hak Yang Lain Nanti Akan Dibahas Sekalah Makan Minum Termasuk Daripada Berkahwin Bahagian Daripada Hak Tubuh Badan Jadi Kita Sepakat Untuk Melihat Tidur Bukan Sekadar Keperluan Asas Memang Keperluan Asas Tapi Yang Sebagai Tanda Kebesaran Allah Yang Segala Aktiviti Yang Kita Lakukan Ibadah Atau Yang Bukan Adalah Memerlukan Kepada Tubuh Badan Cergas Tubuh Badan Maka Akan Manfaat Perbuatan Pekerjaan Yang Kita Lakukan Nah Kemudian Kata Imam Al-Haddad Mengatakan Jika Anda Ingin Tidur Saya Matikan Dulu Jika Anda Ingin Tidur Berbaringlah Di Atas Lambungan Kananmu Dengan Berhadapan Qiblat Jangan Lupa Bertawabat Kepada Allah Dari Segala Dosa Dan Niatlah Dalam Hatimu Untuk Bangun Malam Atau Untuk Salatu Lail Lalu Bacalah Doa Ini Jadi Adab Tidur Yang Pertama Tadi Saya Sudah Kupas Berkenaan Dengan Objektif Atau Kenapa Tidur Itu Diciptakan Oleh Allah Dan Itu Sebagai Nikmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Berbarenglah Dengan Lambung Yang Kanan Bahagian Posisi Kanan Ini Posisi Orang Yang Berada Dalam Kubur Orang Yang Diletakkan Dalam Liang Lahat Posisinya Itu Menghadap Ke Qiblat Dengan Lambung Bahagian Kanan Jadi Posisi Menghadap Kepada Al-Qiblat Dan Ber Apa Namanya Nah Letak Biasanya Akan Telapak Tangan Ini Yang Akan Jadikan Bantal Hasil Intinya Berbaring Dengan Lambung Bahagian Kanan Tujuannya Adalah Supaya Mengingati Posisi Ini Adalah Posisi Keberadaan Seseorang Berada Di Kubur Jadi Posisi Itu Mengingatkan Kita Kepada Nasib Penghujung Kita Di Kubur Yang Itu Adalah Akan Membawa Kita Kepada Rasa Berharap Kepada Allah Dan Juga Rasa Takut Kepada Allah Yani Kubur Itu Tempat Untuk Menerima Balasan Awal Kalau Amalnya Baik-baik Berada Di Dalam Barzakh Dalam Kubur Supaya Kita Merasa Takut Dengan Apa Silap Yang Kita Buat Dan Mohon Ampun Kepada Allah Serta Mengharap Agar Supaya Mendapatkan Rahmat Daripada Allah Yang Kalau Tidur Itu Adalah Yang Terakhir Kita Perlu Menyadari Bahawasanya Tidur Ini Dikatakan Akul Maud Tidur Ini Saudaranya Mati Disebabkan Oleh Kerana Tidak Perbezaan Antara Tidur Dan Mati Bagi Seseorang Kecuali Bila Mana Ruhnya Dikembalikan Dia Akan Bangkit Balik Dalam Keadaan Dia Tak Sedar Apa Yang Berlaku Dia Tak Tahu Karena Berada Dalam Keadaan Tidur Oleh Sebab Itu Allah Menamakan Dalam Al-Quran Tentang Tidur Dengan Wafat Tapi Wafatnya Wafat Kecil Ketika Tiba Ajalnya Dan Yang Belum Tiba Ajalnya Dalam Tidurnya Tapi Mesti Dikategorikan Dalam Wafat Dan Dikatakan Bahwasanya Tidur Itu Saudara Kepada Kematian An-Namu Akul Maut An-Namu Akul Maut Tidur Itu Saudara Kepada Kematian Walehada Seseorang Bila mana Hendak Tidur Posisinya Adalah Menyerupai Keadaan Orang Yang Berada Dalam Kubur Dan Dengarakan Sebelum Tidur Itu Sudah Memeriksa Terlebih Dahulu Wasiat Memeriksa Dan Memastikan Wasiatnya Itu Ada Galf Al-Hadith Kata Baginda Rasulullah S.A.W. Mennama Ala Wasiatin Mata Ala Sunnah Mata Ala Sunnah Barang Siapa Yang Meninggal Barang Siapa Yang Tidur Dan Meletakkan Wasiat Kalau Meninggal Dunia Maka Dia Meninggal Dunia Dalam Keadaan Sunnah Wafil Hadith Yang Nabi Bersabda Tidak Sepatutnya Bagi Seseorang Tidur Dalam Dua Malam Atau Dua Hari Melainkan Wasiatnya Ada Di Sampingnya Maksudnya Ada Di Sampingnya Itu Tak Mesti Diletakkan Di Sebelah Bantal Maksudnya Dia Sudah Sentiasa Update Itu Wasiat Diletak Di Tempat Yang Mudah Ahli Waris Untuk Tengok Wasiat Supaya Jalankan Wasiat Sebelum Apa-apa Dilakukan Kepada Si Madi Kut Mungkin Dalam Wasiatnya Dia Mengatakan Kalau Dia Meninggal Dunia Biarkan Fulan Bin Fulan Yang Memandikan Saya Saya Nak Dikubur Di Tempat Ini Contohnya Tak Selalunya Wasiat Itu Dalam Harta Walaupun Itu Yang Utama Karena Terkait Dengan Hak Orang Juga Terkait Dengan Hak Diri Si Mayit Juga Mungkin Dia Nak Fulan Bin Fulan Yang Jadi Imam Contohnya Hasil Apa-Apa Yang Perlu Dilakukan Kepada Si Mati Bila Mana Meninggal Dunia Dicari Wasiatnya Terlebih Dahulu Lihat Wasiat Diletakkan Di Tempat Yang Mudah Untuk Ahli Waris Nampak Demikian Dua Hadis Nabi Yang Menceritakan Tentang Wasiat Kepada Setiap Orang Khusususnya Wasiat Itu Adalah Berhampiran Dengan Diri Seseorang Yang Hendak Tidur Apa Tujuannya Seperti Mana Tadi Posisi Ketika Tidur Posisi Dalam Kubur Wasiat Itu Pun Juga Adalah Dilaksanakan Setelah Wafatnya Orang Yang Berwasiat Maka Wasiat Wasila Untuk Mengingatkan Kepada Orang Akan Kematian Ini Untuk Menanamkan Kepada Seseorang Sebab Kalau Dia Tidur Dia Tak Boleh Kontrol Apa Akan Jadi Kepada Dia Tak Tahu Berapa Banyak Orang Tidur Tak Bangkit Kena Heart Attack Ketika Tidur Atau Mungkin Itu Sebab Ajalnya Memang Tiba Pada Saat Itu Idan Bersiap Sedia Sebelum Tidur Untuk Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Berhadapan Dengan Qiblat Karena Arah Qiblat Itu Adalah Arah Yang Baik Maka Dalam Sorak Kita Menghadap Dan Juga Dalam Tidur Pun Kita Menghadap Untuk Mendapatkan Keberkatan Baiknya Arah Untuk Kebaikan Diri Kita Al-Ulamak Mengatakan Kenapa Kita Tidur Dengan Apa Namanya Lambung Bahagian Kanan Sini Kenapa Bukan Lambung Bahagian Kiri Yang Kita Boleh Menghadap Kepada Qiblat Juga Mereka Mengatakan Bahwasannya Manusia Ini Letak Jantung Di Sebelah Kiri Bila Mana Dia Berbaring Dengan Lambung Bahagian Kanan Posisi Jantung Itu Kurang Selese Sebab Dia Menggantung Ke Arah Yang Berlawanan Dengan Tempat Letak Jantung Di Sebelah Kiri Kurangnya Selese Posisi Jantung Ketika Orang Berbaring Dengan Lambung Kanan Akan Menyebabkan Kurangnya Nyenyak Dan Selese Tidur Orang Yang Tidur Kurangnya Nyenyak Dan Selesanya Orang Yang Tidur Akan Mudah Kepada Dia Untuk Bangkit Malam Tapi Kalau Posisi Jantung Itu Nyenyak Tidurnya Maka Susah Dia Bangun Malam Kalau Dia Sebelah Kiri Dengan Lambung Bahagian Kiri Jantung Itu Macam Baringnya Empuk Tau Empuk Lembut Dia Punya Tilam Istilahnya Selese Sangat Maka Dalam Hal Ini Posisi Jantung Ketika Itu Dalam Keadaan Terlalu Selese Dan Susah Orang Itu Untuk Bangkit Malam Jangan Lupa Bertawabat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dari segala Dosa Apa Bertawabat Tawabat Itu Apa Namanya An-Nadam An-Nadam Itu Penyesalan An-Nadam Tawbatun Menyesal Itu Adalah Tawbat Istighfar Bahagian Daripada Ungkapan Penyesalan Tapi Istighfar Tanpa Ada Penyesalan Istighfar Ini Perlu Kepada Istighfar Istighfar Yahtaju Ilal Istighfar Kita Punya Istighfar Itu Perlu Kepada Istighfar Sebab Orang Beristighfar Aku Mohon Ampun Kepada Allah Tapi Tak Menyesal Atau Dia Sedang Buat Perkara Yang Haram Astaghfirullah 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 Istighfar Memohon Ampun Mesti Disertai Dengan Perasaan Menyesal Keatas Perbuatan Salah Dan Silap Yang Dilakukan Karena Intipati Daripada Tawbat Adalah Menyesal Sesuai Dengan Sabda Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Anadamu Tawbatun Menyesal Itu Tawbat Jadi Seseorang Ketika Tidur Menyesal Atas Perbuatannya Dan Takkan Orang Punya Rasa Menyesal Kalau Tidak Mengingati Kepada Kesalahannya Apa Kesalahan Hari Ini Yang Saya Buat Satu Dua Tiga Empat Dan Tak Selalunya Penyesalan Kepada Kesilapan Itu Hanya Kepada Dosa Mungkin Orang Satu Hari Di rumah Dia Tak Berbuat Dosa Tapi Menyesal Juga Akan Berlalunya Masa Tanpa Digunakan Untuk Ibadah Pun Perlu Kita Menyesali Juga Kenapa Tidak Buat Salat Tuhan Kenapa Mengaji Quran Satu Dua Juzuk Kenapa Menyesali Kepada Berlalunya Waktu Tidak Dimanfaatkan Untuk Kebaikan Pun Bahagian Daripada Penyesalan Yang Ketiga Adalah Menyesal Yang Keempat Niatlah Di dalam Hatimu Untuk Bangun Malam Untuk Qiyamu Al-Lail Disebabkan Oleh Kerana Intipati Daripada Tidur Yang Dijadikan Oleh Allah Sebagai Rehat Dan Rehat Itu Untuk Memberikan Kecergasan Kepada Tubuh Badan Dan Tubuh Badan Itu Yang Cergas Mestilah Digunakan Untuk Perkara Yang Taat Di antara Perkara Taat Yang Paling Hampir Dengan Tidur Adalah Qiyamu Al-Lail Fahim Sampai Tidur Ini Diletakkan Di Dua Masa Oleh Allah Pemalam Dan Juga Siam Malam Untuk Dia Badan Cergas Untuk Bekerja Tidur Siang Namanya Qailulah Tujuannya Adalah Supaya Dia Cergas Untuk Bangkit Malam Jadi Kedua-duanya Pun Memerlukan Kepada Tidur Kerja Perlu Tenaga Didahuli Oleh Tidur Dan Juga Tidur Siang Orang 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 Tidur Malam Bangkit Qiyamu Lail Dan Setelah Tidur Subuh Dan Akan Pergi Bekerja Setelah Bekerja Dia Banyak Guna Tenaga Dengan Banyak Digunakan Tenaga Badan Menjadi Tenaga Berkurang Maka Tengah Hari Diperintahkan Untuk Tidur Kailulah Supaya Apa Supaya Kembali Cergas Kepada Tubuh Badan Tapi Kali Ini Bukan Lagi Untuk Bekerja Keduniaan Tapi Untuk Kerja Akhirat Yaitu Qiyamu Al Kata Limah Malagaz Al Mengatakan Orang Yang Dia Tidur Kailulah Tidak Qiyamu Lail Umpama Orang Yang Dia Sahur Tapi Tak Puasa Ada Berkenaan Dengan Masalah Tidur Di Waktu Sian Dan Malam Kemudian Dan Bacalah Doa Ini Bismillah Dengan Menyebut Namamu Ya Allah Ya Tuhanku Aku Kini Mahu Letakkan Lambungku Ini Dan Dengan Namamu Pula Aku Akan Mengangkatnya Nanti Maka Ampunilah Dosaku Ini Ya Allah Ya Tuhanku Selamatkanlah Aku Pada Pada Hari Engkau Mengumpulkan Semua Hamba Hambamu Bacalah Doa Ini Sebanyak Tiga Kali Kata Yang Al-Haddad Kemudian Bacalah Pula Doa Yang Berikut Sebanyak Tiga Kali Juga Yang Ketika Ketika Meletakkan Badannya Itu Ya Allah Dengan Namamu Aku Letakkan Ketika Mengangkatnya Ya Allah Dengan Namamu Juga Aku Mengangkat Badan Ini Subhanallah Yang Meletakkan Badan Dengan Nama Allah Ketika Mengangkat Mengangkat Atau Bangkit Pun Juga Dengan Nama Allah Melepaskan Kekuatan Kepada Diri Sendiri Di Dalam Meletakkan Badan Ketika Tidur Dan Ketika Tidur Ya Allah Dengan Namamu Aku Serahkan Badanku Ini Kepada Badanku Ini Ketika Aku Bangkit Ketika Tidur Diserahkan Badannya Kepada Allah Ketika Bangkit Diserahkan Juga Kepada Allah Untuk Apa Diserahkan Badannya Ketika Tidur Kepada Allah Agar Supaya Allah Merahmati Kalau Apa-apa Terjadi Dan Kalau Bangkit Bangkit Daripada Tidurnya Dengan Menggunakan Nama Allah Diserahkan Kepada Allah Dengan Tujuan Agar Supaya Dijaga Oleh Allah Makanya Dalam Bacaan Yang Lain Allahumma In Amsakta Nafsi Farhamha Wa In Arsaltaha Fafadha Bima Tahfad Bihi Ibadak Salihin Ya Allah Bila Mana Engkau Ambil Nyawa Aku Ketika Aku Tidur Rahmati Nyawa Aku Tapi Bila Mana Engkau Kembalikan Nyawa Aku Untuk Aku Bangkit Maka Jagalah Diri Aku Jadi Kalau Diambil Diminta Rahmat Kalau Dikembalikan Yang Diminta Penjagaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Orang Yang Letak Badannya Ketika Tidur Menggunakan Nama Allah Dan Ketika Bangkit Pun Juga Dengan Nama Allah Tengok Bagaimana Nabi Mengajarkan Kita Untuk Bertafakur Pada Tidur Selalunya Orang Tidur Tak ada Pikir Macam Lebih Lebih Lagi Kalau Sudah Mengantuk Sangat Nak Baca Ayat Kursi Terus Berangkat Tidur Tak Sampai Habis Lagi Sampai Penghujung Kita Diajak Untuk Bertafakur Untuk Bermuhasabah Ketika Tidur Yang 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 Seperti Ini Tidurnya Jadi Tidur Ibadah Mimpinya Mimpi Yang Elok Elok Sebab Apa Namanya Memperhitungkan Tidurnya Itu Dengan Adab Adab Yang Diajar Oleh Nabi Katanya Selain Daripada Doa Di Atas Astagfirullah Al-Nazim Al-Nila Ilaha Al-Huwa Al-Hayal Qayyum Ini Bahagian Daripada Istighfar Ataupun Taubat Aku Memohon Ampunan Kepadamu Ya Allah Yang Maha Agung Yang Tiada Tuhan Melainkan Dia Dan Dia Hidup Berdiri Dengan Sendirinya Dan Aku Bertaubat Kepadanya Sebanyak Tiga Kali Kemudian Bacalah Pula Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Dan Allahu Akbar 34 Bagi Tidur Itu Ada Pula Zikir Zikir Yang Lain Dari Yang Tersebut Di Atas Tadi Kalau Boleh Jangan Sampai Anda Melalaikannya Satu hari Siti Fatimah Mendapat Khabar Daripada Siti Ali Bahwasannya Nabi Sallallahu AS Mendapatkan Harta Rampasan Perang Siti Ali Mengatakan Coba Kamu Datang Pergi Ke Rumah Ayahmu Minta Seorang Pembantu Atau Hamba Sahaya Yang Boleh Membantu Kamu Di Rumah Karena Siti Ali Selalu Nampak Siti Fatimah Buat Kerja Rumah Semua Masak Dia Rapikan Rumah Semua Dibuat Maka Siti Ali Kasihan Melihat Siti Fatimah Kemudian Kata Beliau Mengatakan Coba Pergi Jumpa Dengan Ayah Mukud Ada Hamba Sahaya Yang Boleh Untuk Diberikan Kepada Engkau Dan Membantu Engkau Di rumah Maka Dia Pun Pergi Ke Rumah Nabi Sallallahu AS Ketuk Pintu Rumah Nabi Suara Ketukan Pintu Siti Fatimah Itu Special Nabi Boleh Tahu Ini Ketukan Pintu Fatimah Atau Orang Lain Maka Dia Tahu Ini Ketukan Pintu Putrinya Dan Kebiasaannya Kalau Siti Fatimah Datang Maka Nabi Akan Sambut Akan Tempatkan Di Tempat Duduknya Nabi Dan Siti Fatimah Pun Kalau Nabi Datang Ke Rumah Dibuat Benda Yang Sama Ayah Dengan Anaknya Maka Ketika Itu Siti Fatimah Mengatakan Beritahu Akan Hasrak Kedatangannya Kata Baginda Rasulullah Mahukah Kamu Aku Beritahukan Kepada Kamu Satu Amalan Yang Kalau Kamu Buat Akan Lebih Baik Daripada Hamba Sahaya Dan Yang Lainnya Juga Lebih Baik Daripada Apa Yang Kamu Cari Sekarang Ini Kata Apa Itu Wahai Rasulullah Katanya Kalau Kamu Tidur Baca Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Maka Kamu Akan Bangkit Tubuh Badan Kamu Cerkas Untuk Buat Kerja Balik Rumah Bagi Tahu Kepada Siti Ali Kita Datang Kepada Nabi Nak Cari Dunia Nabi Bagi Kita Akhirat Apa Itu Bacaan Ketika Anda Tidur Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Dan Keluarga Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Sallam Ingat Kata Memulhaddad Jangan Tidur Kecuali Dalam Keadaan Bersuci Ini pun Adab Yang berikutnya Dalam Keadaan Bersuci Berhudu Dalam Keadaan Berhudu Allah Suka Kepada Orang Bertawab Dan Suka Bersuci Dan Di Antara Tempat Yang Digelakan Untuk Berhudu Adalah Ketika Anda Tidur Agar Anda Dibawa Oleh Tidur Itu Sedang Anda Di Atas Zikir Allah Tadi Jangan Membiasakan Diri Tidur Di Atas Tilam Yang Lembut Kelak Dia Akan Menarikmu Tenggelam Dalam Ketiduran Sehingga Menyebabkan Anda Meninggalkan Bangun Malam Kelak Anda Beratlah Kesedihan Dan Penyesalan Pada Hari Anda Melihat Apa Yang Disediakan Allah Dari Balasan Buat Orang Orang Yang Bangun Malam Di Disini Tidur Tidur Dengan Tilam Empuk Pun Tak Boleh Dalam Satu hari Baginda Rasulullah Sallallahu 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 Siti Aisyah Ketika Didadangi Oleh Temannya Kemudian Teman Siti Aisyah Nampak Tilam Nabi Alas Tidur Nabi Tipis Alas Tidur Kata Teman Siti Aisyah Eh Kasihan Rasulullah Tidur Dengan Alas Tidur Seperti Ini Maka Dia Ambil Alas Tidur Yang Empuk Yang Agak Tebal Sikit Maka Dia Hadiahkan Kepada Siti Aisyah Untuk Nabi Ketika Dia Hadiahkan Siti Aisyah Seronok Kerana Ini adalah Bahagian Daripada Untuk Mendapatkan Kenyamanan Di Dalam Tidur Maka Dihidangkan Atau Diletakkan Di tempat Pembaringan Nabi Sallallahu 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 Yang Dia Berharap Atau Dia Menyangkan Nabi Akan Gembira Nabi Datang Rumah Nampak Tilam Berubah Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Hai Aisyah Ini Tilam Daripada Mana Kata Siti Aisyah Mengatakan Ya Rasulullah Fulana Temannya Yang Hadiahkan Setelah Melihat Tilammu Tadi Kata Nabi Kembalikan Tilam Aku Yang Tadi Ini Kasih Balik Kepada Dia Maka Siti Aisyah Lipat Ini Tilam Simpan Tak Dikasih Balik Kata Nabi Aisyah Engkau Dikasih Balik Kalau Belum Ya Rasulullah Masih Disimpan Lagi Sampai Tiga Kali Siti Aisyah Tak Kasih Balik Pasal Apa Pasal Sayangkan Nak Dipakai Juga Kata Nabi Wahai Aisyah Allah Nak Beri Kepada Aku Dunia Ini Dengan Berlipat Kali Ganda Dia Akan Bagi Kepada Aku Tetapi Aku Lebih Memilih Untuk Hidup Dalam Keadaan Yang Sederhana Tadi Kasih Balik Sahem Kalau Satu Hari Siti Aisyah Pun Meletakkan Tilam Nabi Agak Dilapisi Beberapa Kemudian Nabi Rasa Tidur Ini Lain Macam Lebih Selesa Dari Sebelumnya Kata Nabi Apa Sudah Jadi Dengan Alas Tidur Aku Wahai Aisyah Maka Diberitahu Siti Aisyah Kata Nabi Kasih Balik Seperti Yang Nampak Baginda Rasulullah Kalau Tidur Terkadang Sampai Membekas Apa Namanya Kepada Badannya Itu Macam Garis Garis Daripada Alas Tidur Yang Kasar Yang Apa Itu Memberikan Garis Kulit Badan Nabi Dan Kulit Badan Nabi Adalah Putih Sehingga Nampak Merah Merah Pada Kulit Badan Baginda Rasulullah Sehingga Kata Seti Nabi Kata Tengok Nabi Bangkit Daripada Tidur Nampak Macam Ada Calar Di Belakang Kata Baginda Ya Rasulullah Ini Kisra Dan Kaisar Tidur Di Tempat Yang Cukup Selasa Nyaman Engkau Adalah Rasul Rabbil Alamin Tidur Dalam Kedan Sedemikian Kata Baginda Rasulullah Wahai Umar Tidakkah Kamu Suka Kalau Kenikmatan Tadi Untuk Mereka Di Dunia Dan Untuk Kita Nanti Di Akhirat Fahim Tom Gal Sidina Abdullah Abdullah Ibn Syekh Habib Bakar Binsalim Dia Belajar Belajar Di Hazramud Dengan Membawa Itu Tilam Dulu Macam Orang Kalau Pergi Camping Dia Bawa Dipunyai Tilam Kemana Mana Orang Belajar Pun Duga Macam Ketika Dia Bawa Alas Tidurnya Mula Daripada Dia Sampai Ke Madrasah Untuk Belajar Sampai Dia Selesai Itu Alas Tidur Tak Pernah Dibuka Ya Ini Maknanya Tidurnya Itu Tidur Alakadar Tak Tidur Lagi Di Atas Tilam Yang Kalau Mereka Mengatakan Orang Kalau Sudah Umur 40 Tahun Ke Atas Maka Dia Akan Lipat Alas Tidurnya Maksudnya Lipat Alas Tidur Itu Banyak Di Waktu Malam Ke Yang 40 Tahun Ke Atas Barang Siapa Yang Umurnya 40 Tahun Ke Atas Amal Baiknya Tak Lebih Baik Tak Lebih Banyak Daripada Amal Buruknya Maka Dia Termasuk Daripada Golongan Orang Orang Yang Tertulis Di Dahinya Ini Orang Tak Bukan Berjaya Bukan Hadith Tapi Ini Kata Kata Yang Mengisyaratkan Bahwasanya Seorang Itu Kalau Dah Masuk 40 Tahun Dia Sudah Melebih Daripada Umur Dah Bukan Lagi Muda Kita Bersiap Sedia Menghampiri Kepada Hari Untuk Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Faham Tuhan Intinya Daripada Larangan Menggunakan Tilam Yang Lembut Itu Adalah Bila Mana Boleh Menghalang Kepada Bangun Malam Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Sallam Bersabda Yusharun Nasu Fis Sa'idin Wahid Fayun Adim Munadin Ayan Ayan Al-lazina Kanat Tadajaf Junubuh Manal Madaji Akan Dibangkitkan Manusia Pada Suatu Tanah Lapang Lalu Kedengaran Suara Yang Memanggil Dimana Orang-orang Yang Bangun Atau Mengganjal Lambung Lambungannya Menjauhkan Diri Dipada Katil-katilnya Menjauhkan Diri Dipada Tempat Tidurnya Kerana Salat Malam Dan Mereka Lalu Berdiri Sedang Bilangan Pak Hesha Siapa Mereka Yang Suka Yang Suka Kiamu Aleh Sebagian Daripada Mereka Mengatakan Kalau Orang Itu Tahu Apa Nikmat Orang Bangun Malam Maka Kenikmatan Bangun Malam Itu Akan Dirampas Oleh Para Penguasa Sebab Terlalu Nikmat Bangun Malam Sebagian Pula Mengatakan Kalau Orang Di Syurga Merasakan Nikmat Macam Orang Bangun Malam Memang Syurga Tempat Yang Indah Ya Ini Macam Digambarkan Kenikmatan Yang Luar Biasa Pada Orang Yang Bangun Malam Nabi Bersabda Solat Yang Paling Baik Setelah Solat Fardu Adalah Solat Malam Bangun Hatta Sebelum Subuh Walaupun Hanya 10 Minit Untuk Solat Dua Rakan Kalaupun Tidak Hatta Untuk Istighfar Untuk Mendapatkan Keberkatan Orang Beristighfar Di Waktu Syafur Ya Ini Sebelum Subuh Nabi Allah Berfirman Wabil Asharihum Yastagfirum Dan Di Waktu Syafur Mereka Beristighfar Allah Sebutkan Secara Khususnya Waktu Syafur Bila Waktu Syafur Ya Sebelum Subuh Try Untuk Bangun Malam Walaupun Hanya Untuk Dua Rakaat Sahaja Hatta Untuk Istighfar Sahaja Lama Lama Up Sikit Naik Sikit Naik Sikit Supaya Memanfaatkan Waktu Yang penuh Dengan Barakah Satu Pertiga Terakhir Di Waktu Malam Dalam Sahih Muslim Nabi Bersabda Allah Akan Mendekatkan Kepada Hambanya Di Waktu Malam Pada Malam Satu Pertiga Terakhir Atau Waktu Satu Pertiga Terakhir Setiap Malam Khususnya Waktu Waktu Yang Hampir Di Subuh Allah Akan Memanggil Adakah Orang Yang Ada Hajat Akanku Punih Hajatnya Ada Orang Yang Mohon Ampun Aku Ampun Kepadanya Ada Orang Yang Berdoa Akanku Perkenan Doanya Itu Setiap Malam Jemputan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Orang Yang Tidur Untuk Bangun Merespon Panggilan Daripada Allah Subhanahu Wata'ala InsyaAllah Kita berazam Untuk istiqamah Bangun Malam Walaupun Hanya Dua Rakaat InsyaAllah Wala'ala Digalahkan Orang Kalau Tidur Niat Untuk Bangun Malam Kalaupun Terlewat Kalaupun Terlewat Maka Akan Diganjar Dia Dengan Niat Seakan Bangun Malam Tapi Azam Itu Kana Betul-betul Diantara Petuah Orang Bangun Malam Adalah Membaca Lima Ayat Terakhir Daripada Surat Al-Kahfi Lima Ayat Terakhir Atau Kalau Dibaca Sepuluh Ayat Daripada Surat Al-Kahfi Yang Terakhir Untuk Dapat Menjaga Daripada Fitnah Dajjal Dan Juga Untuk Mendapatkan Untuk Dikejutkan Di Waktu Malam Untuk Qiyam Berkata Nabi Sallallahu Alayhi Wala'as Menceritakan Tentang Nabi Sulaiman Bin Dawud Mengingatkan Putranya Sulaiman Di Masa Kecilnya Katanya Wahai Anakku Jangan Banyak Tidur Di Waktu Malam Karena Siapa Yang Banyak Tidur Di Waktu Malam Akan Dibangkitkan Pada Hari Kiamat Sebagai Seorang Yang Fakir Maksudnya Tidak Punya Amalan Fakir Di Sini Adalah Fakir Amal Karena Kebesaran Karena Pemberian Yang Besar Diberikan Oleh Allah Adalah Kepada Orang Yang Bangun Malam Sementara Kalau Dia Abaikan Bangun Malam Dia Rugi Daripada Mendapat Pemberian Sebanyak 20 tahun Yaitu Sepertiga Umurmu Untuk Sleeping 20 tahun Kita Tidur Kalau Umur 60 Yang 40 Macam Mana Borak Borak Sembang Sembang Omong Kosong Jam Ket Jalan Kemudian Pergi Cuti Kemudian Apa Lagi Untuk Salat Untuk Quran Untuk Yang Lain Kemana Belum Lagi Apanya Potong Untuk Dia Punya Masa Sebelum Balik 15 Tahun Ya Allah Ini Kiraan Salat Kalau Digunakan Oleh Seseorang Dalam Usia 60 Tahun Itu Dia Perlu Waktu Untuk Salat Lebih Kurang Tak Sampai 3 Tahun Untuk Salat Sementara Umurnya 60 Selebihnya Bagaimana 20 Tahun Okeylah Untuk Tidur 3 4 Tahun Untuk Salat Contohnya Yang Selebihnya Bagaimana 20 Tahun Walihada Yang Akan Disoal Nanti Oleh Allah Salah Satunya Tentang Umur Orang Nanti Kakinya Belum Tergelincir Akan Disoal Oleh Allah Tentang Empat Perkara Yang Pertama Tentang Umurnya Apa Dia Sudah Habiskan Pada Umur Wa An Syababihi Fima Ablah Masa Mudanya Apa Yang Dia Manfaatkan Pada Usia Muda Wa An Ilmihi Mada Amila Fih Tentang Ilmunya Apa Yang Dia Telah Gunakan Dan Amalkan Dengan Ilmu Wa An Malihi Min Aynak Tasabah Wafima Amfaqah Dan Juga Hartanya Daripada Mana Ia Dapat Dan Kepada Apa Dia Perguna Ada Soalan Yang Akan Ditanya Di hari kiamat Bila Sukar Di Setengah Setengah Tempat Tidur Untuk Mengumpulkan Di Antara Mengiring Ke Kanan Dengan Menghadapi Qiblat Maka Bolehlah Anda Tidur Mengiring Ke Kanan Saja Dan Berusahalah Jangan Sampai Anda Membelakangi Qiblat Ya Ini Posisi Itu Kalau Boleh Menggunakan Lambung Kanan Tidak Membelakangi Qiblat Adalah Lebih Afzal Jangan Sampai Membelakangi Al-Qiblat Boleh Hadha Kalau Kita Apa Namanya Posisi Katil Di rumah Usahakan Kalau boleh Adjust Macam mana Supaya Katil Itu Boleh Menghadap Kepada Al-Qiblat Yang Kita Kalau Berbaring Dengan Lambung Kanan Boleh Menghadap Kepada Al-Qiblat Kalau Tidak Usahakan Tidak Sampai Membelakangi Qiblat Nah Tetapi Jika Anda Berbaring Dengan Maksud Beristirahat Saja Bukan Tidur Maka Boleh Anda Berbaring Mengiring Ke Kiri Jika Boleh Tidur Waktu Qailulah Yang Waktu 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 Zuhur Dan Asar Sebentar Sahaja Untuk Membantu Bangun Malam Nanti Maka Anda Membuatnya Jangan Tidur Selepas Subuh Dan Asar Tetapi Awas Kata Memelhaddad Jangan Sampai Anda Tidur Lagi Selepas Solat Subuh Karena Yang Demikian Itu Akan Menahan Rezgi Dan Juga Selepas Asar Atau Solat Asar Karena Yang Demikian Itu Akan Mewarisi Penyakit Gila Begitu Juga Sebelum Waktu Solat Isya Kelak Dia Akan Menahan Matamu Dari Tidur Di Malam Harinya Malam Dah Tidur Siang Dah Tidur Asar Nak Tidur Selepas Subuh Nak Tidur Bila Dia Nak Buat Kerja Amal Diambil Malam Dah Tidur Siang Dah Tidur Untuk Kailulah Cukup Khususnya Adalah Waktu Yang Selepas Subuh Dan Selepas Asar Mekruh Seseorang Untuk Tidur Karena Waktu Itu Waktu Yang Barakah Sekali Sehingga Seorang Yang Tidak Memanfaatkan Waktu Itu Akan Rugi Keberkatan Dan Kebaikan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Berbicara Tentang Mimpi Dalam Tidur Jika Anda Bermimpi Melihat Sesuatu Yang Menggembirakan Mu Hendaklah Anda Bersyukur Kepada Allah Ta'ala Dan Ta'wilkanlah Mimpi Itu Dengan Sesuatu Yang Baik Dan Munasabah Mudah-mudahan Dia Akan Berlaku Tetapi Jika Anda Melihat Sesuatu Yang Buruk Maka Segera Berta'awud Berlindung Diri Dengan Allah Dari Keburukan Itu Lalu Menghembus Ke Kiri Sebanyak Tiga Kali Kemudian Beralihlah Kelambung Mu Yang Lain Dan Jangan Cerita Mimpi Itu Kepada Sesiapapun Mudah-mudahan Dia Tiada Akan Membahayakan Mu Jika Ada Orang Menceritakan Tentang Mimpinya Kepadamu Maka Janganlah Anda Segera Menta'wilkan Mimpinya Itu Sebelum Dia Meminta Penta'wilannya Kepadamu Atau Daripadamu Atau Anda Meminta Keizinannya Terlebih Dahulu Untuk Menta'wilkan Mimpi Berbicara Tentang Mimpi Baginda Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Bersabda Bahasanya Wahyu Ini Mempunyai Lebih Daripada Empat Puluh Cabang Di Antaranya Adalah Mimpi Yang Baik Kedudukan Mimpi Yang Baik Adalah Bahagian Daripada Cabang Cabang Wahyu Maksud Daripada Cabang Wahyu Adalah Ilham Daripada Allah Kepada Seseorang Melalui Mimpi Yang Baik Bukan Orang Itu Jadi Nabi Karena Dapat Wahyu Dari Allah Tidak Itu Khusus Kepada Para Nabi Dan Rasul Sahaja Tapi Mimpi Yang Baik Cabang Wahyu Kepada Seseorang Berupa Ilham Daripada Allah Kepada Orang Tersebut Kata Nabi Wahyu Mempunyai 40 Cabang Diistilahkan Namanya Al-Mubashirat Kata Nabi Bersabda Wahyu Atau Kenabian Itu Sudah Terputus Terputus Maksudnya Sudah Selesai Dengan Kenabian Nabi Muhammad Dan Tidak Tersisa Setelah Kenabian Kecuali Al-Mubashirat Kecuali Perkara-perkara Yang Membawa Berita Gembira Apakah Itu Rukya As-Saleha Mimpi Yang Baik Dan Kita Melihat Di dalam Al-Quran Al-Karim Banyak Cerita Mimpi Yang Diceritakan Oleh Allah Dalam Al-Quran Baik Itu Mimpi Nabi Atau Mimpi Bukan Nabi Mimpi Nabi Nabi Ibrahim Bermimpi Menyebeli Kepada Anaknya Sebagaimana Kita Sudah Sudah Maklum Disitu Ada Mimpi Seorang Raja Di Zaman Nabi Yusuf Yang Dia Bermimpi Ada Lembu Gemuk Dimakan Oleh Lembu Yang Kurus Kemudian Ada Hijau Dan Akhirnya Mimpi Itu Dita'wilkan Oleh Nabi Yusuf Dan Menjadi Satu Kenyataan Yaitu Tujuh Lembu Kurus Makan Tujuh Lembu Gemuk Maksudnya Adalah Musim Subur Tujuh Tahun Akan Diikuti Dengan Musim Kemarau Panjang Tujuh Tahun Jadi Musim Subur Tujuh Tahun Itu Dimanfaatkan Untuk Menanam Yang Banyak Dan Hasil Menuai Tanaman Tidak Dimakan Semua Disimpan Sebagai Persiapan Tujuh Tahun Yang Akan Datang Yang Terjadi Musim Kemarau Panjang Jadi Musim Kemarau Panjang Selama Tujuh Tahun Orang Itu Menanam Tapi Tak Boleh Tubuh Sebab Musim Kemarau Panjang Tapi Untuk Negeri Mesir Persiapan Makanan Sudah Ada Karena Takwinnya Nabi Yusuf Pada Tujuh Tahun Yang Subur Itu Banyak Menanam Dan Sebagian Disimpan Tidak Dihabiskan Ini kan Mimpi Menjadi Satu Kenyataan Yang Mimpi Siapa Yang Mimpi Bukan Nabi Kalau Mimpinya Nabi Wahyu Mimpi Selain Nabi Kalau Baik Maka Itu Bahagian Daripada Cabang Kepada Wahyu Mimpinya Orang Yang Dipenjara Bersama Dengan Nabi Yusuf Dua orang Dipenjara Satu Bermimpi Satu Bermimpi Ditakwilkan Juga oleh Nabi Yusuf Dan Menjadi Satu Kenyataan Mimpi 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 Adalah Bahagian Cabang Dari Wahyu Jangan Sekali Kali Main Main Di Dalam Mimpi Dengan Mengatakan Menceritakan Kepada Orang Mimpi Yang Dia Tak Tengok Maka Dia Telah Berdusta Kepada Orang Lain Kepada Perkara Yang Terkait Dengan Cabang Wahyu Jangan Sekali Kali Menceritakan Mimpi Yang Dia Tidak Pasti Dalam Mimpinya Dia Bermimpi Dia Tak Tahu Apa Dia Jumpa Dengan Orang Dalam Mimpinya Tapi Dia Tak Tahu Siapa Orang Jangan Sekali Mengatakan Ini Fulan Ini Fulan Kecuali Kalau Dalam Mimpi Itu Dikatakan Yang Dilihat Dalam Mimpinya Fulan Baru Dia Boleh Cerita Kepada Orang Dalam Mimpinya Fulan Tapi Ketika Dalam Mimpi Dia Tak Tahu Ketika Bangkit Mungkin Dia Fulan Ini Mudah Bukan Maksudnya Belum Tentu Sebab Apa Yang Dia Katakan Itu Adalah Ketika Berada Di Luar Mimpi Nak Mengharapkan Mudah-mudahan Itu Fulan Silahkan Saja Tapi Namun Mastikan Kita Belum Tahu Yang Lebih Jelasnya Kalau Orang Mimpi Rasulullah Contoh Kalau Memang Dikatakan Dalam Mimpinya Itu Adalah Rasulullah Maka Memang Itu Adalah Rasulullah Tapi Kalau Tidak Maka Letakkan Harapan Tak Apa Tapi Jangan Terus Mengatakan Aku Memimpi Kepada Rasulullah Kecuali Kalau Sudah Pasti Izan Mimpi Adalah Bahagian Daripada Cabangnya Wahyu Baginda Rasulullah Duduk Dengan Para Sahabah Dan Kadang-kadang Bertanya Kepada Mereka Ada Diantara Kamu Yang Bermimpi Nabi Tanya Juga Kalau Mimpi Tidak Ada Makna Buat Apa Nabi Tanya Dan Kita Kalau Melihat Dalam Sejarah Ini Adan Yang Selalu Dilakukan Setiap Hari Adalah Disyariatkan Hasil Daripada Mimpi Salah Seorang Yang Menceritakan Kepada Nabi Mimpi 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 Berbincang Bagaimana Nak Panggil Orang Bagi Salat Satu Kata Kita Guna Lonceng Satu Kata Menggunakan Sangka Kalam Trompet Yang Satu Lagi Memberitahukan Kepada Rasulullah Kalau Dia Bermimpi Memanggil Salat Dengan Memandangkan Adan Dan Dibacalah Adan Barulah Nabi Suruh Bila Untuk Memandangkan Adan Daripada Mimpi Salah Seorang Sahabat Nabi Mimpi Disini pun Diambil Sebagai Satu Sandaran Oleh Nabi Sallallahu Sallam Selagi Itu Adalah Perkara Yang Baik Sandarannya Atau Mengambil Mimpi Yang Baik Dengan Meletakkan Harapan Yang Baik Nanti Akan Dijelaskan Hadha Berkenaan Dengan Mimpi Yang Baik Nah Apa Nak Cerita Satu Benda Hilang Daripada Otak Ini Hal Hasil Nanti Kalau Ingat Kita Patut Balik Dalam Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wa'ala Alihi Sallam Baginda Ketika Duduk Dengan Para Sahabah Ingat Nabi Tanya Apa Ada Di antara Kamu Yang Bermimpi Mereka Mengadakan Ya Rasulullah Saya Bermimpi Kalau Malam Laylatul Qadar Itu Malam 27 Satu Sahabat Nabi Yang Lain Mengadakan Aku Pun Juga Bermimpi Demikian Yang Lain Pula Lebih Kurang Ada Beberapa Orang Yang Beritahukan Mimpi Kalau Malam Laylatul Qadar Malam 27 Ramadhan Kata Nabi Aku Melihat Mimpi Kamu Ini Banyak Dan Satu Maka Dengan Demikian Malam Laylatul Qadar Itu Malam 27 Maksud Waktu Itu Jadi Pada Tahun Ketika Nabi Tanya Kepada Sahabah Tentang Mimpi Dan Mereka Mengatakan Bermimpi Kalau Malam Laylatul Qadar Malam 27 Maksudnya Pada Waktu Itu Malam Laylatul Qadar Berlaku Pada Malam 27 Adakah Malam Laylatul Qadar Kekal 27 Tidak Berpindah Jumhur Ulama Mengatakan Malam Laylatul Qadar Berpindah Pindah Daripada Malam Kepada Malam Yang Lain Ada Makanya Nabi Suruh Cari Malam Laylatul Qadar Pada Hari Hari Ganjil Di 10 Terakhir Bulan Ramadhan Karena Ianya Tidak Tetap Pada Satu Masa Terkait Dengan Masalah Mimpi Ini Hanya Khas Kepada Mimpi Yang Baik Saja Bila Mana Seseorang Bermimpi Dan Mimpinya Baik Yang Pertama Perlu Disikapi Dia Bersyukur Gembira Dan Bersyukur Alhamdulillah Kalau Mimpinya Mimpi Yang Baik Memuji Kepada Allah Merasa Gembira Dengan Mimpi Yang Baik Dan Juga Menceritakan Kepada Orang Yang Dipercaya Dalam Hadith Nabi Sallallahu Sallallahu Dalam Kitab Azgar Nabi Sibukur Ceritakan Orang Yang Mimpi Mbaik Tidak Dia Menceritakan Tapi Diceritakannya Bukan Kepada Facebook Kita Kadang-kadang Hairan Orang Cerita Mimpi Dengan Facebook Yang Baca Facebook Ini Kan Seribu Satu Latar Belakang Cerita Mimpi Kepada Orang Yang Dia Percaya Yang Dia Amanah Baru Dia Cerita Karena Tujuan Mimpi Bukan Untuk Meredahkan Kepada Orang Untuk Berkongsi Kepada Orang Yang Kenal Dan Amanah Supaya Menjaga Amanah Tersebut Yang pertama Dengan syarat Nak cerita Mimpi Ada syaratnya Syaratnya Adalah Tidak boleh Rian Kalau Dia Mimpi Masuk Syurga Contoh Mudah-mudahan Kalau Boleh Jangan Mimpi Terus Sudah Masuk Syurga Kalau Mimpinya Mimpi Baik Baik Mimpi Masuk Syurga Mimpi Rasulullah Mimpi Apa Saja Yang Baik-baik Kalau Nak Cerita Silahkan Tapi Elakkan Daripada Rian Kalau Dalam Mimpinya Itu Ada Menunjukkan Kedudukan Dia Yang Tinggi Di Sisi Allah Kalau Dia Cerita Kepada Orang Dalam Hatinya Terdetik Biar Dia Tahu Kedudukan Aku Jangan Cerita Cerita Kepada Dinding Saja Lagi Selamat Daripada Dia Dia Tak Wajib Cerita Kalau Dia Cerita Dia Berdosa Elakkan Daripada Dosa Lebih Baik Daripada Bercerita Akan Mengundang Ini Yang Terkait Dengan Mimpi Yang Baik Puji Allah Kemudian Gembira Ceritakan Kepada Orang Yang Amanah Atau Dipercaya Dan Juga Dengan Syarat Tidak Ria Tapi Kalau Mimpinya Mimpi Yang Buruk Mimpi Yang Tidak Baik Hendaklah Kita Meludah Tapi Bukan Meludah Sampainya Meludah Yang Macam Tiupan Atau Hebusan Tiga Kali Sambil Membaca A'udhubillahi Minasyaitan Arrajim Ya Allah Kepadamu Daripada Syaitan Yang Direjam Dan Daripada Bahaya Apa Yang Dilihat Fa'innah Alatadurruh Sesungguhnya Mimpi Yang Buruk Tidak Akan Mendatangkan Kemudaratan Kepada Yang Bermimpi Dan Kalau Mimpinya Tak Baik Hembuskan Tiga Kali Kekiri Baca A'udhubillahi Minasyaitan Arrajim Dan Juga Aku Berlindung Kepadamu Ya Allah Daripada Keburukan Mimpi Itu Kemudian Jangan Cerita Kepada Siapa Siapa Jangan Cerita Kepada Siapa Siapa Mimpi Hantu Mimpi Apa Semua Tak Perlu Cerita Kepada Sesiapa Sahaja Karena Tidak Akan Mendapatkan Mendatangkan Apa Kemudaratan Bagi Orang Yang Mendengar Mimpi Kalau Tadi Yang Bermimpi Sekarang Orang Yang Mendengarkan Mimpi Apa Patut Disikapi Oleh Orang Yang Mendengarkan Mimpi Orang Cerita Mimpi Kepada Kita Apa Patut Kita Buat Kata Nabi S.A.W. Kalau Orang Bermimpi Dengan Mimpi Yang Baik Kamu Kata Kepada Dia Kamu Melihat Mimpi Yang Baik Maka Kebaikan Pula Yang Akan Terjadi Kepada Kamu Bersifat Doa Kepada Orang Yang Bermimpi Tadi Dengan Mimpi Yang Baik Semoga Dia Mendapatkan Kebaikan Jangan Cemburu Pula Orang Lain Mimpi Elok Dia Tak Mimpi Fahim Justru Didoakan Kepada Orang Yang Bermimpi Yang Baik Di Dalam Mentak Will Mimpi Dalam Mentak Will Mimpi Ini Tidak Semua Orang Yang Mempunyai Kelebihan Untuk Mentak Will Mimpi Tapi Yang Boleh Itu Meletakkan Harapan Yang Baik Kepada Mimpi Yang Baik Letakkan Harapan Yang Baik Kepada Mimpi Yang Baik Ada Mentak Will Mimpi Kalau Kita Tahu Mimpi Seseorang Ada Ta'wil Maka Kita Beritahukan Kalau Diminta Kalau Tak Diminta Dan Ingin Memberitahu Minta Izin Untuk Memberitahu Jangan Terus Main Ta'wil Saja Fahim Tom Ada Berkenaan Dengan Mentak Will Mimpi Allah Bismillah Rahman Rahim Atau Baca Bismillah Sebelum Makan Dan Minum Saya Baca Rengkas Saja Makan Minum Jika Anda Mahu Makan Atau Minum Mulakan Dengan Mengucap Bismillah Dan Akhirnya Pula Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Bila Bila Makan Atau Minum Gunakan Itu Dihidangkan Kepadamu Maka Bacalah Doa Ini Allah Mabarik Lana Fima Razaktana Wa At'ibna Khairan Minhu Ya Allah Ya Tuhanku Berkatilah Buat Kami Apa Yang Engkau Rezgikan Kepada Kami Dan Berilah Kami Makanan Yang Lebih Baik Daripadanya Kecuali Jika Makan Itu Berupa Susu Maka Anda Bacalah Kepada Kepada Kami Dan Tambahilah Kami Daripadanya Karena Susu Itu Adalah Nikmatnya Susu Yang Nampaknya Sebagai Minuman Tetapi Ia Menyamai Sebagai Makanan Kenapa Susu Kalau Kita Makan Biasa Allah Mbareng Wazidna Khairan Minhu Tapi Kalau Susu Wazidna Minhu Tambahilah Dengan Nikmat Itu Sebab Nikmat Susu Itu Bukan Sekedar Minuman Tapi Ia Menggantikan Juga Makanan Oleh Kerana Nikmat Susu Itu Lebih Maka Kita Pun Juga Meminta Kepada Allah Kelebihan Wazidna Minhu Dan Tambahilah Untuk Kami Daripada Nikmat Tersebut Sebab Tidak Makan Yang Lebih Baik Daripada Susu Demikian Seperti Yang Diwarid Daripada Rasulullah Sallallahu Alihi Wa'ala Alihi Wa Sahbihi Wassalam Taib Wallahu Ta'ala Alam Berbicara Tentang Masalah Makan Dan Minum Digalakan Untuk Membaca Bismillah Hikmah Daripada Membaca Bismillah Pada Makan Dan Juga Minum Yang Pertama Menyikapi Nikmat Allah Dengan Zikir Makan Nikmat Allah Maka Disikapi Pun Juga Dengan Mengingati Allah Seakan Akan Dengan Mengucapkan Bismillah Menyedari Ini Nikmat Daripada Allah Yang Kedua Mengucapkan Bismillah Meniru Sunnah Nabi Sallallahu Alihi Wa'ala Sallam Yang Makan Dengan Memulai Dengan Bismillah Yang Ketiga Mencari Keberkatan Pada Makan Yang Dimulai Dengan Bismillah Disebabkan Oleh Kerana Hikmah Daripada Membaca Bismillah Adalah Untuk Mencari Keberkatan Kepada Makanan Yang Orang Makan Bukan Hanya Untuk Memenuhi Keperluan Fisik Sahaja Akan tetapi Mencari Keberkatan Kepada Makanan Makanan Yang Berkat Akan Membawa Keberkatan Kepada Perbuatan Dan Amalan Tubuh Badan Mata Telinga Tangan Kaki Dan Seumpamanya Sehingga Makanan Yang Berkat Akan Membawa Tubuh Badan Mudah Untuk Berbuat Taat Fahim Satu Hari Baginda Rasulullah Ketika Duduk Dengan Para Sahabah Dihidangkan Makanan Lalu Kemudian Nabi Belum Makan Lagi Dan Kebiasaan Dalam Makan Bersama Itu Yang Memulai Makan Orang Yang Paling Mulia Atau Orang Yang Paling Tua Jadi Kalau Makan Dengan Keluarga Kalau Dengan Suami Istri Dan Anak Anak Biarkan Suami Start Dulu Kalau Suami Istri Suami Kalau Dengan Anak Anak Kalau Ibu Dengan Anak Anak Biarkan Ibu Dulu Mula Kalau Antara Anak Anak Yang Paling Tua Dulu Mula Baru Yang Lain Fahim Kalau Dengan Kawan Kawan Tengok Siapa Yang Paling Tua Atau Yang Paling Berilmu Maka Dia Mula Terlebih Dahulu Dalam Makan Pun Ada Adabnya Untuk Mendahului Yang Lebih Afdal Baik Dari Segi Usia Atau Dari Segi Hilmu Satu Hari Nabi Ketika Dihidankan Makanan Nabi Belum Menjamah Makanan Itu Maka Tak Seorang Daripada Sahabat Yang Menghulurkan Tangannya Untuk Makan Semua Standby Tunggu Tak Lama Ada Seorang Laki Laki Datang Terus Tangannya Itu Pergi Kemakan Untuk Makan Maka Dipegang Oleh Nabi Kemudian Letakkan Tepi Tak Lama Buat Benda Yang Sama Dipegang Oleh Nabi Letakkan Tepi Lalu Nabi Bersabda Makanan Ini Ketika Dihidankan Dan Belum Dijamah Belum Dimulai Makan Syaitan Hantarkan Laki Laki Tadi Untuk Memulai Makanan Itu Tanpa Bismillah Ketika Gagal Dengan Yang Pertama Dihantarkan Orang Lain Aku Dapat Sentuh Itu Tangannya Syaitan Yang Menghulurkan Tangan Dua Orang Tadi Supaya Memulai Makanan Tanpa Mengucapkan Bismillah Yang Memang Yang Dicari Oleh Syaitan Orang Makan Tak Perlu Mengucap Bismillah Kenapa Karena Syaitan Akan Berkongsi Makan Dengan Orang Yang Makan Tanpa Mengucap Bismillah Dalam Hadis Nabi S.A.W. Bersabda Orang Yang Makan Tak Baca Bismillah Atau Masuk Rumah Tak Baca Bismillah Syaitan Akan Mengatakan Adraq Nal Mabida Wal Asya'ah Kita Dapat Tempat Tidur Kita Pun Dapat Makan Free Yang Bagi Makan Kita Yang Kacau Kita Adalah Makhluk Yang Kita Kasih Makan Siapa Siapa Syaitan Orang Yang Makan Bismillah Syaitan Tak Akan Mampu Makan Makan Kita Dan Yang Masuk Rumah Baca Bismillah Syaitan Tunggu Keluar Sehingga Rumah Harmoni Seronok Pasal Apa Pasal Rumah Tak Ada Pengganggu Tak Ada Virus Fahim Ini Semua Petua Petua Dan Adab Adab Yang Diajar Nabi Kita Tak Nampak Syaitan Kita Tak Tak Rasa Diganggu Oleh Syaitan Tapi Akan Kita Nampak Rumah Itu Selese Tenang Tentram Kalau Rumah Itu Kita Jaga Hak Rumah Termasuk Ketika Masuk Itu Apa Namanya Baca Bismillah Allah Mena Sala Khairan Maulaj Orang Mendoa Masuk Rumah Itu Doa Masuk Kedalam Rumah Berkat Kalau Orang Masuk Kedalam Rumah Dengan Baca Kurang Bismillah Fahim Itu Berkenaan Dengan Memakan Dengan Memulai Bismillah Dan Diakhir Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Bersyukur Kepada Allah Atas Nikmat Yang Didapat Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab InsyaAllah Kita akan Bahas Kelas yang Akan Datang Berkenaan Dengan Adab Adab Kenabian Yang Lain Cuci Tangan Kemudian Berkenaan Dengan Masalah Apa Itu Sunnah Sunnah Nabi Yang Lainnya Kita akan Bahaskan Pada Kelas Yang Datang InsyaAllah Ya Nah Nanti akan Ada di bab Itu akan Dibahaskan Juga Tapi intinya Begini Kita digalakkan Bila mana Makan Makanan Supaya Tidak Ada Sisa Makanan Yang Terbuang Termasuk Termasuk Kalau Makanan Yang Ada Lekat Di Jari Jemari Kita Pun Juga Kita Andalah Memakannya Kalaupun Jatuh Makanan Itu Dan Boleh Untuk Dibersihkan Tanpa Memudarakan Maka Dibersihkan Lalu Dimakan Kata Nabi Kenapa Mesti Dimakan Dengan Dua Sebab Yang Pertama Sebab Kita Tak Tahu Letak Keberkatan Makanan Itu Ada Dimana Mungkin Pada Yang Jatuh Itu Saja Makanan Keberkatannya Letakkan Di Situ Sehingga Tidak Terbuang Atau Kita Tidak Terlepas Peluang Untuk Mendapatkan Keberkatan Makanan Termasuk Yang Kalau Makanan Jatuh Dan Dibersihkan Dan Boleh Untuk Dimakan Yang Kedua Sebab nya Adalah Supaya Makanan Itu Yang Lebih Supaya Tidak Kalau Dibuang Dia Akan Menjadi Makanan Kepada As-Saitan Jadi Dua Sebab Kenapa Makanan Perlu Untuk Dihabiskan Termasuk Yang Ada Di Jari Termasuk Yang Ada Di Pinggan Termasuk Yang Jatuh Pertama Karena Kita Tak Tahu Dimana Keberkatan Terletak Pada Makan Mungkin Kepada Jatuh Yang Kedua Untuk Tidak Menjadi Makanan Itu Menjadi Makan Kepada As-Saitan Yang Syaitan Akan Mengganggu Kepada Kita Kecuali Bila Mana Makanan Itu Tak Boleh Lagi Dimakan Bila Mana Boleh Untuk Dihantarkan Kepada Tempat Yang Boleh Layak Untuk Menerima Tapi Janganlah Makanan Itu Sudah Tak Layak Dikasih Diberi Kepada Orang Kalau Masih Layak Diberikan Kepada Orang Lain Kalau Memang Tidak Maka Coba Cari Agar Supaya Makanan Itu Diberikan Kepada Binatang Agar Supaya Diberikan Kepada Binatang Yang penting Usahakan Makanan Tidak Terbuang Wallahu A'lam Ada Pendapat Salat Isyrak Tak ada Hadis Untuk Melakukannya Boleh Habib Jelaskan Beza Salat Isyrak Fajar Dan Luhah Salat Isyrak Adalah Salat Dua Rakaat Yang Dilakukan Setelah Matahari Terbit Empat Darjat Bukan Saat Matahari Terbit Tapi Setelah Matahari Terbit Empat Darjat Terbit Ya'ini Maksudnya Dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam Barang Siapa Yang Sula Subuh Berjamaah Lalu Duduk Berfikir Kepada Allah Sehingga Terbit Matahari Lalu Kemudian Salat Isyrak Atau Salat Untuk Tawabat Diberi Nama Salat Hajat Sebabkan Salat Untuk Ha Bagaimana Salat Isyrak Ada Hadis Ada Hadis Sebagaimana Tadi Saya Selesaikan Hanya Saja Namanya Dinamakan Isyrak Karena Bertepatan Dengan Masa Yang Dilakukan Ampat Darjat Maksudnya Itu Setiap Darjat Empat Minit Lebih Kurang Ya'ini Kalau Empat Darjat Berapa Minit 16 Bila Matahari Dalam Jadwal Ini Ada Namanya Jadwal Syuruk Syuruk Itu Matahari Mulai Terbit Kira 16 Minit Kehadapan Untuk Memastikan Matahari Sudah Terbit Sampai Kepada Waktu Isyrak Disebabkan Oleh Kerana Dalam Sahih Bukhari Nabi Bersabda Melarang Orang Salat Saat Matahari Terbit Saat Matahari Terbit Dilarang Salat Sunnah Oleh Sebab Itu Saat Matahari Terbit Ini Masanya Syuruk Orang Tak Boleh Salat 16 Minit Kedepan Namanya Isyrak Disitu Permulaan Salat Tengok Saja Janual Syuruk Jam Berapa Tambah 16 Minit Maka Itu Waktu Isyrak Selepas Itu Baru Masuk Waktu Salat Duhah Fajar Kalau Fajar Subuh Kalau Masukkan Fajar Apa Namanya Terbitnya Fajar Sadik Untuk Sebagai Permulaan Masuknya Waktu Salat Subuh Ada pun Salat Qabliyatul Fajri Sebelum Subuh Dilakukan Setelah Masuk Waktu Subuh Sebelum Salat Fardhu Subuh Dan Salat Duhah Adalah Salat Yang Dilakukan Setelah Sempurna Matahari Itu Lebih Daripada Isyrak Katanya Bersamaan Dengan Waktu Isyrak Waktu Duhah Hanya Digalakannya Melakukan Salat Duhah Di Waktu Saat Badan Kita Sudah Terasa Panas Dengan Matahari Kalau Masih Isyrak Belum Terasa Panas Sebab Matahari Masih Berdoa Agak Panas Sedikit Itu Waktu Duhah Sampai Waktu Istiwa Matahari Tengah Berada Di Atas Barulah Habislah Waktu Salat Duhah Wallahu A'lam InsyaAllah Kita Akhiri Majlis Dengan Berdoa Untuk Saudari Nadia Zulkifli Yang Sedang Sakit InsyaAllah Disembuhkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Untuk Suhaiza Na'ilah Binti Binti Layli Suhairi InsyaAllah Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Beri Kesembuhan Dan Juga Kesehatan Untuk Saudari Suhaiza Yang Ketiga Adalah Medoakan Agar Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beri Kekuatan Dan Juga Kesembuhan Kepada Siti Fazlin Ruzlaini Binti Uthman Yang Sedang Mengidap Penyakit InsyaAllah Allah Rabbana Rabbana Adhib Anhum Al-Bas Ishfi Anta Shafi Wa Afi Anta Mu'afi La Shifa In La Shifa Uq Shifa An La Yugadir Saqaman Wala Alaman Dan Kita Akan Untuk Taufik Dan Najah Serta Berjaya Kepada Saudari Amirah Wahidah Binti Shahruddin InsyaAllah Berjaya Dalam Peperiksaannya InsyaAllah Dan Juga Untuk Muhammad Najib Bin Aziz Mudah-mudahan Sakses Dalam Peperiksaannya InsyaAllah Dan Untuk Saudara Atau Anak Haris Danil Agal Menjadi Anak Yang Salih Berjaya InsyaAllah Mudah-mudahan Anak-anak Kita Semua Yang Kita Sayang Mudah-mudahan Allah S.W.T. Pelihara Mereka Jaga Mereka Hiasi Kita Dan Mereka Dengan Akhlak Yang Baik Dan Mudah-mudahan Allah S.W.T. Beri Kekuatan Kepada Kita Untuk Memanfaatkan Umur Dengan Ibadah Dan Taat Kepada Allah Khususnya Ibadah Qiyam Al-Lail Mudah-mudahan Allah Berikan Kepada Kita Indahnya Qiyam Al-Lail Nikmatnya Bermunajat Pada Waktu Malam InsyaAllah Dan Diberikan Istiqamah Al-Allah S.W.T. S.W.T. Alhamdulillah Rabbil Alamin Bisir Al-Fatiha Ghair Al-Maghdubah Al-Fatiha Ya Aulal Al-Aulin Ya Akhir Al-Aakhirin Ya Al-Qubat Al-Mateen Ya Rahim Al-Mashakeen Ya Arham Al-Rahim Ya Arham Al-Rahim Ya Arham Al-Rahim Rabbana Taqabal Minna Inna Ka Anta Al-Sami Al-Alim Tub Alayna Inna Ka Anta Tawa Al-Rahim Da'wahum Fihah Subhanakallahum Wattahidum Fihah Salam Waakhir Da'wahum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Taqabal Allah Minkum